Rekaman CCTV detik-detik perampokan di rumah dinas wali kota Blitar, gunakan mobil pelat merah. Unggahan video rekaman kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan detik-detik mobil hitam berpelat merah diduga milik kawanan perampok memasuki rumah dinas wali kota Blitar viral di media sosial. Video itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram pada Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Dalam video, tampak mobil berpelat merah memasuki rumah dinas wali kota Blitar sekitar pukul 3 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Mobil itu berhasil masuk usai penjaga rumah dinas membuka pintu gerbang tanpa curiga. Setelah masuk, pengemudi mobil hitam tersebut langsung memarkirkan kendaraannya. Kapolres Blitar Kota Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Argo Yono mengonfirmasi bahwa besar kemungkinan rekaman CCTV yang beredar tersebut merupakan kejadian perampokan dan penyekapan di rumah dinas wali kota Blitar. Hal itu berdasarkan waktu yang tertera dalam CCTV dan pemeriksaan saksi. Dari kesesuaian waktu dan hasil riksa, periksa, saksi, kemungkinan besar iya, kejadian perampokan dan penyekapan di rumah dinas wali kota Blitar, katanya, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Argo Yono menuturkan, dalam hal ini yang menjadi saksi adalah penjaga rumah dinas. Sebelumnya, perampokan terjadi di rumah dinas wali kota Blitar, Jalan Sodanco Supriyadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Wali kota Blitar Santoso bersama istrinya, Fethi Wulandari dan tiga penjaga rumah sempat disekap oleh pelaku. Menurut Santoso, ada tiga perampok yang gedor-gedor pintu kamarnya lalu masuk paksa dan menyekap dirinya dan sang istri. Setelah itu para perampok menganiaya dirinya dan memaksa untuk menyerahkan uang tunai dan benda berharga di berangkas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!